Pasca Lebaran Stok Darah di PMI Unit Donor Darah Kota Pekalungan mengalami penipisan. Untuk itu pihaknya menghimbau agar warga Kota Pekalungan maupun luar Kota Pekalungan yang masih mudik di Kota Pekalungan untuk dapat mendonorkan darahnya guna membantu sesama yang membutuhkan. Dikatakan Aji selaku petugas pencari pelestari donor darah bahwa Pasca Lebaran biasanya jumlah stok darah di PMI akan mengalami penipisan hingga beberapa hari ke depan. Hal ini karena masyarakat masih enggan untuk donor darah di Hari Raya Idul Fitri. Padahal permintaan darah di setiap rumah sakit selalu ada sehingga mau tak mau apabila terjadi kekosongan. Maka pihak keluarga pasien harus membawa donor pengganti. Ya kami menghimbau warga Kota Pekalungan yang dari dalam ataupun dari luar kota yang sudah balik ke Kota Pekalungan kita menghimbau yang sudah waktunya donor darah, untuk segera donor darah kita di unit PMI atau unit donor darah PM Kota Pekalungan karena stok darah waktu Lebaran di Hari Raya itu biasanya sangatlah kritis karena kita tidak mempunyai stok darah yang baru datang. Sampai berapa hari biasanya dari Hari Raya? Dari Hari Raya biasanya kita ada hari ke depan dari Hari Lebaran. Sampai tiga hari ke depan? Agar Lezuwardi, Batik TV, melaporkan.